Selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kita sangat bersyukur malam hari ini kita kembali boleh menikmati pendalaman Alkitab secara on-site di KKI Karangsaru. Saya juga menyapa Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah masing-masing yang tidak bisa on-site, biarlah pendalaman Alkitab malam hari ini meneguhkan kita, menguatkan kita, dan tentu menolong kita untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Bapak. Mari kita bersatu hati, kita berdoa. Bapak yang baik kami datang di hadapanmu dengan penuh syukur dan sukacita. Terima kasih Tuhan sekian lamanya kami tidak bisa mengadakan pendalaman Alkitab secara tatap muka. Malam ini kau izinkan kami untuk menikmatinya, biarlah ini menjadi pengalaman yang berharga buat kami, waktu yang indah buat kami. Demikian juga untuk saudara-saudara kami yang tidak bisa hadir di rumah Tuhan di KKI Karangsaru, tetap ditolong untuk bisa menikmati pendalaman Alkitab ini. Dan mampukan kami semua ya Bapak untuk tidak menjadi pendengar saja, tetapi kami menjadi pelaku-pelaku firman. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak ibu saudara yang dikasih Tuhan, kita punya tema yang menarik malam hari ini, Esra, hamba Tuhan yang sukses. Mari kita akan mendasarinya, kita akan belajar bersama di dalam kitab Esra pasal 7 sampai pasal 10. Namun untuk bersama-sama kita membacanya, kita akan membaca dari pasal 7 ayat 1 sampai 12. Kitab Esra pasal 7 ayat 1 sampai 12. Saya akan bacakan bagi Bapak ibu saudara. Kemudian daripada semuanya itu, pada zaman pemerintahan Arta Sasta, Raja Negeri Persia, Maka berangkatlah Esra bin Seraya bin Asarya bin Hilkiah bin Salum bin Sadok bin Ahitub bin Amaria bin Asarya bin Merayot bin Serahya bin Usi bin Buki bin Abiswa bin Penehas bin Eliezer bin Harun, yaitu Harun, Imam Kepala. Esra ini berangkat pulang dari Babel. Ia adalah seorang ahli kitab, mahir dalam Taurat Musa yang diberikan Tuhan Allah Israel. Dan Raja memberi dia segala yang diingininya oleh karena tangan Tuhan Allahnya melindungi dia. Juga berangkat pula ke Yerusalem, beberapa rombongan orang Israel dan Imam, orang Lewi, penyanyi, penunggu pintu gerbang, dan budak di Bait Allah pada tahun ke-7 zaman Raja Arta Sasta. Lalu tibalah ia di Yerusalem pada bulan ke-5, yakni pada tahun ke-7 zaman Raja itu. Tepat pada tanggal 1 bulan pertama, ia memulai perjalanannya pulang dari Babel. Dan tepat pada tanggal 1 bulan ke-5, ia tiba di Yerusalem. Oleh karena tangan murah Allahnya itu melindungi dia. Sebab Esra telah bertekad untuk meneliti Taurat Tuhan. Dan melakukannya serta mengajar ketetapan dan peraturan di antara orang Israel. Inilah salinan surat yang diberikan Raja Arta Sasta kepada Esra. Imam dan ahli kitab itu yang ahli dalam perkataan segala perintah dan ketetapan Tuhan bagi orang Israel. Arta Sasta, Raja segala raja kepada Esra. Imam dan ahli Taurat Allah semesta langit dan selanjutnya. Berbahagia setiap kita Bapak Ibu Saudara yang membaca, merenungkan, dan melakukan firmannya. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan kalau berbicara tentang sukses. Kita akan masuk dalam konteks hari ini. Ketika bicara tentang sukses. Apakah orang Kristen tidak boleh sukses? Adakah di antara kita Bapak Ibu Saudara yang tidak ingin hidupnya sukses? Setiap kita merindukan untuk bisa hidup sukses. Setiap kita merindukan bahwa kita atau orang-orang yang kita kasih bisa mencapai kesuksesan. Saya akan memperlihatkan apakah Bapak Ibu Saudara tahu siapa beliau ini? Ini adalah Gosali everyday panggilannya atau nama kerennya. Gosali hari-hari ini menjadi begitu terkenal, viral. Karena apa? Karena ia mendapatkan penghasilan yang luar biasa. Miliaran gara-gara selfie-nya. Selfie foto yang ia jual beli ke. Dari tahun 2017 ia kumpulkan sampai tahun 2021. Penghasilan dari jualan foto selfie pemuda ini. Beritanya mendapatkan keuntungan sampai 13M. Bapak Ibu Saudara, menurut Bapak Ibu Saudara apakah Gosali everyday ini sukses? Bagaimana tanggapan Bapak Ibu? Sukses kah Gosali? Tentu kita mengatakan bahwa dia sukses. Lalu saya akan tunjukkan satu orang lagi Bapak Ibu Saudara kenal atau tahu orang ini. Yang juga viral beberapa tahun yang lalu. Kira-kira tahun 2018. Beliau adalah suster Lucy Agnes. Banyak orang mengagumi. Banyak orang juga terkejut dengan pilihan hidupnya. Karena suster Lucy Agnes sebenarnya bukan dari keluarga biasa-biasa saja. Ia adalah keluarga dari bos Jarum yang sangat terkenal itu. Dengan nama lahir Maria Dona Dewianti Darmoko. Putri satu-satunya, putri tunggal dari keluarga Paul dan Cecilia Darmoko. Dikatakan suster Lucy menolah hidup mewah. Dan memilih untuk menjadi biarawati. Hidup dalam kesederhanaan. Memberikan hidupnya bagi orang-orang yang membutuhkan. Bapak Ibu Saudara menurut Bapak Ibu Saudara apakah pilihan dan jalan hidup suster Lucy Agnes sukses? Bapak Ibu ini putri satu-satunya. Bagaimana dengan Bapak Ibu Saudara yang hanya punya anak satu-satunya. Dan memilih meninggalkan kemewahan, kemapanan untuk memberikan hidupnya bagi Tuhan. Apakah Bapak Ibu Saudara memandang beliau sukses? Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Sebenarnya sukses seperti apa sih? Apalagi ketika kita berbicara tentang Esra, hamba Tuhan yang sukses. Oleh karena itu mari kita masuk teksnya. Siapakah Esra itu? Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Kalau kita melihat atau kita mencermati ayat-ayat yang ada. Maka dikatakan bahwa Esra itu adalah seorang imam keturunan Harun. Kita bisa membaca itu di ayat 1-5. Dimana disana ditunjukkan silsilahnya. Esra bin 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 sampai akhirnya dikatakan bin Harun. Yaitu Harun, imam kepala di ayat 5. Jadi Esra adalah seorang imam. Catatan yang lain adalah seorang ahli kitab. Mahir dalam taurat Musa yang diberikan Tuhan ala Israel. Ayat 6. Jadi imam yang ahli kitab yang mahir dalam taurat Musa. Lalu Esra juga dikenal sebagai seorang yang memiliki tekat untuk meneliti taurat Tuhan. Dan melakukannya. Serta mengajar ketetapan dan peraturan diantara orang Israel. Nah ketika kita membaca ayat 10 ini Bapak Ibu Saudara. Saya menemukan sesuatu yang menarik. Dikatakan Esra memiliki tekat untuk meneliti taurat Tuhan dan melakukannya. Namun tidak hanya berhenti sampai disitu. Menarik sekali bahwa ia ingin juga mengajar ketetapan dan peraturan itu diantara orang Israel. Lalu dikatakan juga Esra diberi mandat Raja Arta Sasta untuk pergi ke Yerusalem dengan semua orang yang rela untuk pulang ke Yerusalem. Ayat 12 sampai dengan ayat 13. Ini yang kita bisa catat tentang Esra. Esra seorang yang hormat dan percaya Tuhan sepenuh hati. Itu menjadi hal yang saya dapati tentang Esra. Ia adalah seorang yang hormat. Orang yang percaya kepada Tuhan sepenuh hati. Nah Bapak Ibu mari kita akan melihat ayat-ayat yang penting di dalam pendalaman Alkitab malam hari ini. Melalui ayat-ayat ini semoga kita semakin memahami mengapa Esra disebut sebagai hamba Tuhan yang sukses. Yang pertama kita akan melihat dari pasal 7 ayat 27 sampai 28. Dikatakan di dalam ayat ini. Terpujilah Tuhan Allah nenek moyang kita. Yang dengan demikian menggerakkan hati Raja. Sehingga ia menyemarkan rumah Tuhan yang ada di Yerusalem. Dan membuat aku disenangi oleh Raja dan penasihat-penasihatnya. Serta segala pembesar Raja yang berkuasa. Maka aku menguatkan hatiku. Karena tangan Tuhan Allahku melindungi aku. Dan aku menghimpunkan dari antara orang Israel. Beberapa pemimpin untuk berangkat pulang bersama-sama aku. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan di ayat ini kita bisa melihat. Bahwa Esra menyadari benar akan kasih dan kuasa Tuhan. Sehingga ia tahu bahwa dengan kuasa kasih Tuhan itu. Tuhan menggerakkan hati orang-orang atau hati Raja-Raja Persia. Untuk memulangkan orang-orang Yahudi ke Yerusalem. Dan Tuhan memberkatinya. Sehingga Esra disenangi oleh Raja, para pembesar, dan para penasihatnya. Kalau kita membaca kitab Esra di awal juga. Raja Kores memang digerakkan hatinya oleh Tuhan. Untuk memulangkan orang-orang Yahudi. Di masa pembuangan Babel. Untuk kembali ke Yerusalem. Dan Esra paham benar akan hal itu. Esra menyadari kasih setia Tuhan itu. Maka di ayat 27 dan 28. Ia menggelorakan akan sukacitanya. Karena Tuhan menyertai. Tuhan menolong. Bahkan Tuhan menggerakkan hati Raja-Raja Persia. Untuk mengembalikan mereka ke tanah Yerusalem. Pasal 8 ayat 1 sampai 20. Itu berisi daftar orang-orang yang ikut pulang ke Yerusalem bersama Esra. Ditulis dari Bani Penehas. Ditulis dari Bani Sehaya. Daftar orang-orang yang bersama rombongan Esra. Ditulis di sana. Dari pasal 8 ayat 1 sampai 20. Jadi ini menjadi catatan yang penting. Bahwa memang ada rombongan bersama Esra yang pulang ke Yerusalem. Pasal 8 ayat 21 sampai 23. Saya bacakan demikian. Kemudian di sana di tepi sungai Ahawa itu. Aku memaklumkan puasa. Supaya kami merendahkan diri di hadapan Allah kami. Dan memohon kepadanya jalan yang aman bagi kami. Bagi anak-anak kami dan segala harta benda kami. Karena aku malu meminta tentara dan orang-orang berkuda raja. Untuk mengawal kami terhadap musuh di jalan. Sebab kami telah berkata kepada raja demikian. Tangan Allah kami melindungi semua orang yang mencari dia. Demi keselamatan mereka. Tetapi kuasa murkanya menimpa semua orang yang meninggalkan dia. Esra melalui apa yang tertulis di dalam ayat 21 sampai 23 ini. Jadi berpuasalah kami dan memohonkan hal itu kepada Allah. Dan Allah mengabulkan permohonan kami. Menunjukkan bahwa Esra selalu melibatkan Tuhan dan merendahkan diri di hadapan Allah. Daripada ia bergantung pada kekuatan manusia. Daripada ia bergantung kepada pengawalan tentara-tentara Persia. Ia memilih untuk menyerahkan perjalanannya kepada Allah. Menyerahkan perjalanannya untuk dipimpin. Dan mendapatkan perlindungan keamanan dari Allah. Esra dengan jelas disini bisa kita lihat. Bahwa ia mau merendahkan diri sampai berpuasa. Ini artinya bahwa betul-betul Esra ini mau menyerahkan segala perjalanan keputusannya. Dan segala yang dipercayakan kepadanya di tangan Allah. Lalu ayat berikutnya yang perlu untuk kita perhatikan adalah pasal 9 ayat 1 sampai 15. Pasal 9 ayat 1 sampai 15. Saya tidak akan bacakan semua. Tapi saya akan bacakan pasal 9 ini dari ayat 1 sampai 5 demikian. Sesudah semuanya itu terlaksana. Datanglah para pemuka mendekati aku dan berkata. Orang-orang Israel awam, para imam, dan orang-orang lewi. Tidak memisahkan diri dari penduduk negeri dengan segala kekejiannya. Yaitu dari orang kanaan, orang het, orang feris, orang yebus, orang amon, orang moab, orang mesir, dan orang amori. Karena mereka telah mengambil istri dari antara anak perempuan orang-orang itu untuk diri sendiri. Dan untuk anak-anak mereka. Sehingga bercampurlah benih yang kudus dengan penduduk negeri. Bahkan para pemuka dan penguasalah yang lebih dahulu melakukan perbuatan tidak setia itu. Ketika aku mendengar perkataan itu. Maka aku mengoyakkan pakaianku dan jubahku. Dan aku mencabut rambut kepalaku dan janggutku. Dan duduklah aku tertekun. Lalu berkumpulah kepadaku semua orang yang gemetar karena firman Allah Israel. Oleh sebab perbuatan tidak setia orang-orang buangan itu. Tetapi aku tetap duduk tertekun sampai korban petang. Pada waktu korban petang bangkitlah aku dan berhenti menyiksa diriku. Lalu aku berlutut dengan pakaianku dan jubahku yang ku koyak-koyak. Sambil mengenengadakan tanganku kepada Tuhan Allahku. Bapak ibu saudara yang dikasih Tuhan. Apa yang kita akan lakukan? Seandainya kita sebagai seorang pemimpin. Kita menjadi orang tua. Dan kita mendengar kabar akan pelanggaran perbuatan tercerah yang dilakukan oleh anak-anak kita. Atau orang-orang yang kita pimpin. Apa reaksi sepontan? Reaksi awal kita? Marah. Emosi. Iya. Banyak kali kita melakukan reaksi-reaksi yang seperti itu. Namun yang menarik. Esra tidak melakukan itu. Ketika ia mendengar akan kekejian yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi. Secara khusus dikatakan juga bahwa para pemimpin dan pemukalah yang lebih dahulu melakukan perbuatan tidak setia itu di ayat yang kedua. Esra melakukan apa? Ia dikatakan mendengar perkataan itu maka aku mengoyakkan pakaian ku dan jubahku. Aku mencabut rambut kepalaku dan janggutku. Dan duduklah aku tertegur. Artinya apa? Esra peka atas pelanggaran hukum Tuhan. Dan dengan rendah hati ia mengakui dosa orang-orang Yahudi dihadapan Tuhan. Ia memilih untuk melakukan sebuah keteladanan yaitu mengoyakkan jubah, mengoyakkan bajunya sebagai tanda pertobatan, sebagai tanda penyesalan dihadapan Allah. Bahkan dikatakan setelah korban petang, maka ia bangkit berdiri dan ia berdoa kepada Allah. Mengakui dengan jujur segala kesalahan. Mengakui dengan jujur segala kekejian yang sudah dilakukan. Bahkan di dalam doa itu Esra mengakui bahwa Tuhan sudah memberikan karunia. Tuhan mengizinkan orang-orang Yahudi untuk kembali pulang. Namun kasih anugerah itu dibalas dengan kekejian dihadapan Allah. Esra punya kepekaan. Esra tidak emosional. Tetapi Esra selalu datang kepada Allah. Esra selalu membawa segala perasaannya. Segala apa yang ia alami kepada Allah. Dan ia memohon kasih setia dan pertolongan anugerah Allah. Lalu pasal 10 ayat 10 dan 11 kita bisa melihat. Saya akan bacakan. Maka bangkitlah Imam Esra lalu berkata kepada mereka. Kamu telah melakukan perbuatan tidak setia. Karena kamu memperistri perempuan asing dan dengan demikian menambah kesalahan orang Israel. Tetapi sekarang. Mengakulah dihadapan Tuhan Allah nenek moyangmu. Dan lakukanlah apa yang berkenan kepadanya. Dan pisahkanlah dirimu dari penduduk negeri dan perempuan-perempuan asing itu. Sudah-sudah yang dicintai Tuhan Esa. Dengan tegas. Menyampaikan apa yang memang harus mereka kerjakan. Esra memerintahkan orang-orang yang memperistri orang asing. Dan hidup tidak setia kepada Tuhan untuk mengaku kesalahan mereka. Ini penting Bapak Ibu Sudara. Bahwa orang mesti harus sadar apa yang menjadi kesalahannya. Dan itu perlu ditunjukkan dalam kelemah lembutan. Dan melakukan perintah Tuhan. Itu yang dilakukan oleh Esra. Mereka menyatakan kesalahan umat. Esra membawa mereka untuk mengaku kepada Allah. Dan Esra memerintahkan mereka. Untuk melakukan apa yang menjadi ketetapan Allah. Dimana Esra mengingatkan. Mengakulah dihadapan Tuhan Allah nenek moyangmu. Dan lakukanlah apa yang berkenan kepadanya. Pisahkan dirimu dari penduduk negeri dan perempuan-perempuan asing itu. Bapak Ibu Sudara yang dikasih Tuhan. Kita bisa melihat siapa Esra itu. Ia adalah orang yang betul-betul menyadari tanggung jawabnya. Ia merindukan untuk bisa meneliti firman dengan baik. Mengajarkan itu dan melakukannya. Lalu maknanya dari apa yang kita pelajari adalah. Ketika bicara sukses Bapak Ibu Sudara. Maka tidak ada salah. Ketika kita memang berharap kita semua anak-anak kita. Orang-orang yang kita cintai sukses. Gak ada yang salah dengan itu. Itu baik-baik saja. Orang sukses, orang berhasil. Itu memang menjadi sebuah tujuan. Atau menjadi sebuah motivasi. Sah-sah saja dengan itu. Namun akan menjadi tidak baik. Kalau betul-betul kesuksesan itu menghalalkan segala cara. Bahkan kesuksesan itu menjadi lebih prioritas. Dibanding melakukan apa yang menjadi kehendak Allah. Kesuksesan itu membawa kita tidak hidup dalam ketetapan Allah. Tapi kesuksesan itu membawa kita hidup menjauhi perkenaan Allah. Kita tidak memfokuskan kepada apa yang Tuhan kehendaki. Kepada hal-hal yang kekal. Hal-hal yang abadi. Tetapi kita hanya memfokuskan kepada apa yang fana. Apa yang sementara dan materi duniawi. Maka itu bisa menjadi salah. Oleh karena itu ketika kita bicara kesuksesan. Sebenarnya Esra menunjukkan kepada kita. Bahwa betul-betul ketika kita mengandalkan Allah. Ketika kita bergantung sepenuhnya kepada Allah. Ketika kita menapaki di jalan Allah. Maka kesuksesan itu menjadi kesuksesan yang sempurna. Kesuksesan yang sejati. Kesuksesan yang bisa dinikmati dan membahagiakan. Menjadi kesaksian yang hidup. Apakah ketika Esra menjalani tanggung jawabnya. Membawa rombongan pulang dari. Pembuangan ke Yerusalem. Tidak penuh dengan tantangan. Tidak penuh dengan kecemasan, ancaman. Dikatakan bahwa Esra pun juga melihat. Ada ancaman, ada tantangan. Namun ia lebih menyerahkan itu kepada Allah. Apakah tidak ada pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh umat? Banyak. Esra juga menyerahkan itu kepada Allah. Di dalam tantangan, di dalam pergumulan, di dalam kesulitan yang ada. Esra lebih memilih. Untuk menyerahkan dan bergantung kepada Allah. Untuk memohon berkat kasih karunia Allah. Dan ia mau menapaki apa yang menjadi ketetapan dan perintah Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasih Tuhan. Hari ini banyak orang demi kesuksesan. Banyak orang demi keberhasilan. Banyak orang demi ambisi pribadi. Tahu bahwa apa yang dilakukan itu mengecewakan Tuhan. Tahu bahwa apa yang dilakukan itu melanggar firman Tuhan. Tapi toh nyatanya tetap dilakukan juga. Demi keberhasilan, demi kesuksesan. Yang dia pikir. Itu akan membawa kenyamanan dalam kehidupan. Namun sekali lagi Bapak, Ibu, Saudara. Esra menolong kita untuk melihat. Bahwa kesuksesan. Ketika kita menapaki jalan Tuhan. Kesuksesan ketika kita menaati perintah Tuhan. Maka bukan kita saja. Namun sesungguhnya Allah lah yang berkasih karunia kepada kita. Allah lah yang akan membuka jalan-jalan sulit buat kita. Allah lah yang akan memberikan pertolongan perlindungan di tengah ancaman dan tantangan yang ada. Bahkan Allah akan memberikan kita kepekaan. Mana yang harus kita lakukan dan mana yang harus kita tinggalkan. Jadi Bapak, Ibu, Saudara berbicara kesuksesan. Bukan hanya kesuksesan-kesuksesan materi. Bukan hanya kesuksesan-kesuksesan yang di dunia. Namun kesuksesan itu untuk anak-anak Tuhan adalah. Dimana kita ini mewujudkan. Menelaksanakan tanggung jawab kita di dalam ketatapan. Di dalam peraturan Tuhan. Ketika kita mengejar mimpi. Ketika kita mengejar cita-cita kita. Kita mengejarnya di dalam kekudusan dan kesetiaan akan Allah. Kesuksesan anak-anak Tuhan adalah itu. Melakukan tanggung jawab. Melakukan apa yang menjadi pekerjaannya. Apa yang menjadi kerinduhannya. Dalam ketahatan. Di dalam kebenaran. Di dalam perintah Allah. Sekaligus mengejar semuanya itu. Di dalam kesetiaan dan ketaatan. Kesuksesan anak-anak Tuhan adalah. Ketika sungguh-sungguh hati kita terpatri. Hati kita betul-betul ada di dalam Allah. Dan kita melakukan apa yang menyenangkan hati Tuhan. Dan kita akan lihat. Cara-cara Tuhan yang ajaib. Cara-cara Tuhan yang indah. Menolong kita. Lalu maknanya apa sih? Itu maknanya. Lalu apa sih aplikasinya? Aplikasi buat kita Bapak Ibu Surara yang dikasih Tuhan. Modal hamba Tuhan yang sukses adalah. Saya singkat intim. Setiap kita mau sukses. Setiap kita merindukan kesuksesan. Namun hamba Tuhan yang sukses. Di pemandangan Allah adalah. Pribadi-pribadi yang intim. Apa itu? Yang pertama adalah integritas. Bapak Ibu Surara yang dikasih Tuhan. Integritas sangat dibutuhkan. Integritas menjadi sesuatu yang langka hari ini. Dan semua orang tahu. Bahwa integritas itu adalah sesuatu yang bernilai tinggi. Pribadi-pribadi yang berintegritas adalah pribadi-pribadi yang patut. Dipercaya dan bisa diandalkan. Dan yang menarik Bapak Ibu Surara kita bisa melihat itu di dalam kehidupan Esra. Esra memperagakan perpaduan yang api. Antara pemahaman dogma dan praktika. Itu menunjukkan bahwa Esra sangat mumpuni dalam integritas. Esra paham apa yang menjadi kehendak Tuhan. Esra meneliti apa yang menjadi hukum-hukum Tuhan. Sehingga Esra paham benar apa yang Tuhan mau. Apa yang Tuhan kehendaki. Dan apa yang semestinya dilakukan sebagai umat Allah. Esra paham itu semua. Namun bukan hanya berhenti pada pemahaman. Bukan hanya berhenti pada sebuah teori. Bukan hanya berhenti pada sebuah konsep. Namun Esra betul-betul mempraktekkan itu. Esra betul-betul mewujud nyatakan apa yang menjadi pemahaman dan keyakinannya itu. Di dalam peragaan kehidupannya sehari-hari. Di dalam gaya hidupnya yang terlihat nyata. Oleh Raja Arta Sasta dan para pembesarnya. Dan juga umat Tuhan. Yang pada waktu itu bersama-sama dengan Esra kembali ke Yerusalem. Esra mempertontonkan, memperagakan sebuah integritas hidup yang luar biasa. Perpaduan antara dogma dan praktika. Ia punya pendalaman yang kuat tentang Tuhan. Dan terwujud nyata dalam gaya hidupnya. Ada kesatuan hati, kesatuan pikiran, satuan perkataan dan perbuatan. Itulah yang dinantikan oleh dunia hari ini. Itulah yang semestinya diperagakan oleh anak-anak Tuhan di dalam segala aspek kehidupannya. Ketika Bapak Ibu Saudara ada di dalam keluarga. Dan orang-orang yang ada di keluarga. Sebagai komunitas kecil. Di tengah-tengah kita itu yang paling tahu sesungguhnya siapa kita. Apakah perkataan-perkataan kita membangun? Apakah pikiran-pikiran kita adalah pikiran-pikiran yang benar? Apakah tindakan kita adalah tindakan yang memulihkan Tuhan? Orang-orang di sekitar kita, di keluarga kita itu yang paling tahu siapa kita sesungguhnya. Di tempat bekerja. Rekan-rekan kita. Bos, teman-rekan yang ada di samping kita, sekitar kita. Ataupun bahkan hak bawahan, tahu bagaimana perilaku kita. Apakah benar di dalam kehidupan bekerja? Kita menampilkan kehidupan anak-anak Tuhan yang jujur. Anak-anak Tuhan yang bisa dipercaya. Anak-anak Tuhan yang melakukan tanggung jawabnya dengan kesungguhan. Atau kita main gaya kata. Tangan bergerak kanan-kiri, kaki nendang kanan-kiri dan kita ingin menonjol. Peragaan kehidupan di tengah masyarakat, di dalam pelayanan gereja. Itu akan menunjukkan apakah kita punya integritas yang sesungguhnya. Apakah ada kesatuhan antara perkataan kita, perbuatan kita, pikiran dan juga pemahaman kita akan Tuhan. Bapak-Ibu saudara yang dikasih Tuhan orang-orang sukses. Sebagaimana Israel memiliki perpaduan yang api. Antara apa yang ia pahami dan apa yang ia kerjakan. Bagaimanakah dengan kita? Apakah orang melihat integritas itu? Apakah orang melihat kesatuhan peragaan yang nyata di dalam keseluruhan hidup kita? Apakah kehidupan kita membangun orang-orang di sekitar kita? Apakah kehidupan kita membawa kesaksian yang nyata bagi orang-orang kita, bahwa kita betul-betul hidup dalam iman yang kuat kepada Allah dan hidup di dalam ketetapan Tuhan secara nyata. Lalu yang berikutnya Bapak-Ibu saudara yang kedua adalah iman. Iman. Ini yang kita bisa lihat dengan jelas di dalam catatan-catatan tentang Isra. Iman Isra adalah iman yang sungguh-sungguh nampak. Iman yang menonjol. Isra memiliki iman. Iman yang kokoh dan tangguh kokoh ketika ia melibatkan Tuhan dalam semua hal. Ketika ia mendapatkan mandat dari Raja Arta Sasta. Ketika ia mau memulai perjalanan dan mempersiapkan segala sesuatunya. Ketika ia menuju ke Yerusalem. Dan ketika ia menghadapi sebuah realitas. Umatnya mengecewakan hati Tuhan hidup dengan tidak setia. Isra terus melibatkan Allah. Isra membawa semuanya kepada Allah. Isra percaya. Bahwa kasih karunia Allah atas mereka. Punya iman yang kokoh dan iman yang tangguh. Bahkan Isra tidak mengandalkan tentara-tentara Persia untuk mengawalnya. Lebih memilih dikawal oleh Allah. Untuk menunjukkan bahwa ia punya Allah yang hebat. Allah semesta alam. Tangguh. Ia percaya dan berserah penuhakan kuasa Tuhan. Sehingga segala keputusan dan tindakannya selalu berdasar ketetapan-ketetapan Tuhan. Bapak-Ibu saudara yang dikasih Tuhan. Apakah kita punya iman yang kokoh dan tangguh hari ini? Bukankah seringkali yang kita jumpai adalah kita percaya Tuhan beserta. Kita percaya Tuhan mengasihi kita. Tapi ketika ada begitu banyak beban. Begitu banyak tekanan. Begitu banyak persoalan. Maka kita dengan mudah meragukan kasih setia Tuhan. Hari ini kita diingatkan belajar dari kesuksesan Isra. Kita diingatkan bagaimana iman yang kita miliki. Apakah kita membangun iman kita dengan kokoh di dalam Tuhan? Apakah kita memiliki iman yang tangguh? Mengapa disebut tangguh? Karena sudah mengalami berbagai macam tekanan dan ujian. Dan berhasil melewati itu dengan tetap percaya akan kasih setia Tuhan. Tidak mungkin kita bisa dikatakan kokoh kalau kita gak pernah diuji. Gak mungkin kita dikatakan kokoh kalau kita gak pernah menghadapi sebuah tekanan. Ketika kita bisa melewati itu. Dan kita percaya meskipun kita tidak melihat. Meskipun kita tidak tahu ujungnya. Namun kita berjalan bersama dengan Tuhan. Kita bisa melihat bahwa di tengah segala keterbatasan, kelemahan, dan ketidakmampuan. Ada Tuhan yang tak terbatas. Yang mendampingi, menyertai, dan memberkati kita. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara ketika kita belajar dari Isra. Hamba Tuhan yang sukses itu. Mari kita kembalikan kesuksesan itu seperti apa. Kesuksesan bukan hanya sekadar kemakahan, kemewahan, dan nilai-nilai duniawi semata. Namun bagaimana kesuksesan itu dibangun atas dasar dan fondasi yang tepat. Dimana kita punya integritas. Dimana kita punya iman yang kokoh dan tangguh. Dimana kesuksesan itu kita peragakan. Karena kita mentaati apa yang menjadi ketetapan Allah. Kita melakukan semuanya sesuai dengan apa yang Tuhan kendaki. Dan itu adalah persembahan kita untuk kemuliaan Tuhan. Dan percayalah ketika kita menjalani jalan-jalan ketetapan Tuhan. Kita akan melihat bahwa Tuhan senantiasa memberi yang terbaik. Tuhan senantiasa menguatkan kita. Di tengah tantangan, di tengah pergumulan. Tuhan akan menyatakan kasih karunianya. Ketika hari ini Bapak Ibu Saudara dalam pergumulan. Ketika Bapak Ibu hari ini merasa tidak sukses. Mari kita belajar dari Esra. Untuk hidup intim. Dan saya akan akhiri dengan apa yang disampaikan oleh John Hagee. Seorang pendeta Amerika mengatakan. Selama Anda hidup Anda akan menghadapi masalah. Tetapi Anda melayani Tuhan yang memecahkan masalah. Anda ingin sukses? Intimlah dengan Allah. Amin. Mari kita berdoa. Bapak yang baik terima kasih kami boleh belajar dari hambamu Esra. Yang kau percaya di tengah masa sulitnya ketika ia ada di negeri asing. Ia tetap mendapatkan kepercayaan dari Raja Arta Sasta. Ia mendapatkan kepercayaan bahkan diapresiasi oleh para pembesar dan penasihat Raja. Tuhan itu semua terjadi karena Esra punya integritas. Karena Esra punya iman yang kokoh dan tangguh di dalam Tuhan. Tuhan seringkali kami ingin instan. Kami seringkali segala sesuatunya dipermudah dan praktis. Namun kami tidak membangun pada landasan yang tepat. Kami tidak membangun diri kami pada fondasi yang kokoh kuat. Kami seringkali mengabekan ketetapan Tuhan. Kami seringkali bahkan melanggar apa yang menjadi perintah Tuhan. Dan kami menganggap bahwa itu semua tidak apa-apa. Karena nanti ketika kami datang di hadapan Tuhan maka kami akan diampuni. Sehingga seringkali kami tidak peka apa yang menjadi kesenangan hatimu. Apa yang menjadi ketetapanmu. Kami seringkali menghalalkan segala cara untuk mencapai ambisi kami. Namun biarlah malam ini Tuhan ketika engkau mengingatkan kami tentang Esra. Kami dimampukan bahwa kesuksesan bukan hanya ketika kami memiliki segala kenyamanan dunia. Ini kesuksesan adalah ketika kami taat dan setia di dalam ketetapan Tuhan. Dan kami akan melihat campur tangan Tuhan yang ajaib dalam hidup kami. Tuhan kau tahu kami. Kau tahu pergumulan kami semua. Dan tolonglah kami untuk menjadi Esra-Esra masa kini. Hidup benar intim dengan Allah. Dan bila peragaan hidup kami menyenangkan hatimu. Dan membawa banyak orang untuk mendekat dan mengenalmu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara. Biarlah pendalaman Alkitab malam ini menyegarkan kita semua. Terutama bagi kita. Yang masih gelap dengan masa mendatang. Percayalah. Bersama dengan sang terang dunia itu. Maka segala yang gelap akan menjadi terang. Segala yang suram akan menjadi cerah. Dan masa depan kita ada di tangan kasih karunianya. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati.